Sebelumnya Presiden Klima Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Mika Otis Konoputri, mengajukan diri sebagai amikus curi AI atau sahabat pengadilan terkait sidang Sekretapil Pres 2024 KMK. Sebelumnya sejumlah pihak juga diketahui mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan dalam Sekretapil Pres. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Surat tulisan tangan Megawati dibacakan oleh Hasto di gedung Mahkamah Konstitusi berbarangan dengan penyerahan dokumen kesimpulan pasmong Ganjar Mahfud terkait sidang Sekretapil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Amikus curi ini merupakan perasan dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Sekwarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Sekwarno Putri yang menggunakan huruf merah mencerminkan keberanian dan juga tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Karena itulah Ibu Megawati sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh kelompok civil society para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amikus korai dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Sebelumnya praktik amikus kurie lebih banyak diterapkan pada negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Namun sering perkembangan zaman, praktik sahabat pengadilan ini juga banyak diterapkan dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia. Sebelumnya sejumlah akademisi, seniman, mahasiswa hingga politisi telah mengajukan amikus kurie ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpes 2024. Dalam catatan juru bicara Mahkamah Konstitusi setidaknya sudah ada lima amikus kurie yang diterima Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran amikus kurie pada sidang PHPU 2024 ini menjadi yang terbanyak dalam sejarah pemilihan presiden di Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan.